Intro Ini udah dirty world secara sadar mengeksplitasi politik identitas dan sekaligus melanggar hukum Politik yang menganggap satu golongan itu jauh lebih baik dibandingkan golongan yang lain Itu adalah politik yang paling primitif itu kebodohan, kemalasan Terus sampai Anies tidak dapat kereta berhenti itu dan ini kan orangnya nggak jauh Itu juga Orang masih berpikir begitu untuk menghempaskan Anies dari persaturan politik 2024 Insya Allah Anda tidak akan tercapai cita-cita Anda Ya, halo selamat pagi salam sehat ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini tentu saja di program Crosscheck di kanal Youtube Medcom.id masih bersama saya Indra Maulana Baik, kita meskipun proses pencapresan baru tahun 2023 dan pemilihannya nanti di tahun 2024 namun gelombang panas dukung-mendukung alias deklarasi calon sudah mulai terasa Deklarasi dukungan suatu kelompok kepada Anies Baswedan beberapa waktu lalu diwarnai pengibaran bendera yang diduga bendera organisasi yang sudah dilarang setelah itu bermunculan pengakuan mereka yang hadir merupakan mantan terpidana terorisme dan mantan anggota HTI itu dibayar 150 ribu per orang karena itulah kemudian muncul anggapan bahwa deklarasi ini justru mau memberikan label tertentu terhadap Anies dan mendiskreditkan Anies siapa yang sebenarnya punya niat jahat merawat politik identitas demi meraih kekuasaan kita crosscheck kali ini dengan narasumber yang sudah bergabung dalam diskusi kali ini ada Willy Aditya anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem selamat pagi assalamualaikum salam sehat mas Willy pagi mas Indra salam sehat salam sehat untuk mas Taufik bung Dedi salam baik kemudian mas Dedi ya tadi sudah disebutkan ada mas Dedi Kurniasyah direktur eksekutif IPO selamat pagi mas Dedi halo selamat pagi selamat pagi mas Indra selamat pagi mas Willy pak Taufik dan tentu saja ada M Taufik mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta pak Taufik assalamualaikum salam sehat assalamualaikum salam selamat pagi mas Dedi mas Dedi ya oke baik saya mau lihat terlebih dahulu secara umum dulu ini dari seorang analis politik ya mas Dedi kalau melihatnya kemarin kita lihat ada peristiwa deklarasi yang memang sudah mulai kita maklumi ya beberapa waktu terakhir menjelang apa namanya proses pencapresan maupun proses pemilihannya nanti di 2024 dan akhir-akhir ini sudah mulai ada yang menyebut dirinya relawan-relawan mulai mendeklarasikan dukungan terhadap figur tertentu tapi yang menarik kemarin adalah deklarasi yang paling akhir ya kita lihat yang disebut-sebut mendukung sosok Anies Baswedan ya sebagai calon presidennya ke depan tetapi itu kan kemudian kita tahu bersama ada insiden dimana disitu ada bendera yang diduga begitu merupakan bendera dari sebuah organisasi yang sudah dilarang baru-baru ini meskipun kita tahu bahwa hari ini polisi mengklarifikasi bahwa itu adalah bukan bendera organisasi tertentu yaitu adalah bendera bertuliskan tawhid tapi sudut pandang ketika kemudian deklarasi ini seperti apa sih karena ada anggapan juga di satu sisi bisa aja deklarasi disebut dukungan tapi di sisi lain jangan-jangan deklarasi ini sebuah strategi yang lain apakah mungkin seperti itu sebuah strategi yang lain untuk mendiskreditkan calon tertentu sebenarnya Mas jadi melihatnya seperti apa menganalisanya ya yang pertama Mas Indra bahwa deklarasi-deklarasi capres itu tentu memiliki dua sisi satu sisi adalah yang kita anggap sebagai sisi baik karena menggambarkan antusiasme publik terhadap kontestasi meskipun waktunya juga publik itu justru ahistori artinya antusiasme yang yang direkayasa yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam salah satunya misalnya yang terjadi pada Anistraswedan ini misalnya jadi deklarasi-deklarasi ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali sebuah industri dimana deklarasi itu bisa saja bahkan dilakukan oleh satu kelompok yang sama tetapi bisa mendeklarasikan kepada tokoh yang berbeda nah ini kan sudah sangat industrial sekali tetapi ketika orientasinya itu adalah tidak benar artinya membuat pegaduhan bahkan menjatuhkan narasi menjatuhkan reputasi dan juga citra dari tokoh tersebut maka bisa kita masukkan dalam kategori propaganda hitam itu tadi nah yang menimpa Anis ini memang satu sisi memang mengkhawatirkan tetapi meskipun mengkhawatirkan karena dianggap merugikan Anis Baswedan begitu ya dalam konteksnya dalam konteks di mana mencatut kelompok organisasi tertentu yang memang sudah disetting dilarang sudah disetting memiliki pembenci yang tetap kira-kira begitu tidak mungkin tujuannya adalah ketika Anis didukung oleh kelompok yang mayoritas dibenci oleh kelompok yang lain mau tidak mau imbasnya adalah Anis akan ikut dibenci kira-kira kan begitu tetapi kalau diminta menilai secara detail yang terjadi pada Anis melihat rekam jejak Anis Baswedan termasuk juga apa namanya rekam jejak beliau bahkan jauh-jauh hari sebelum masuk dalam gelanggang politik saya punya keyakinan bahwa ini ini adalah bagian dari fitnah politik yang mungkin dihadapkan pada sosok Anis yang potensial sehingga memicu kekhawatiran kelompok-kelompok yang lain karena asumsinya begini saya katakan bahwa Anis sebelum masuk ke gelanggang politik misalnya beliau termasuk tokoh yang sering disuarakan sebagai kelompok yang radikal misalnya dekat dengan kelompok-kelompok garis keras padahal semua orang tahu artinya lebih banyak orang tahu beliau itu jauh dari kata radikal ya sebut sajalah beliau adalah rektor para Madina kan tidak make sense kalau kemudian para Madina diidentikan dengan kelompok radikal tetapi karena dalam nuansa politik dimana seteru kemudian konflik itu sengaja dimunculkan ya terkadang isu-isu yang yang tidak nyambung dengan kandidat sekalipun akan tetap dipaksakan untuk dilakukan saya rasa itu sebagai pengantar fitnah politik Anda menilainya seperti itu nanti saya akan tanya lebih detail poin-poinnya menuju ke sana seperti apa apakah cukup karena alasannya Anis itu adalah rektor para Madina begitu ya tapi mungkin lebih detail yang dijawab saya ingin lihat lebih umum dulu karena saya mengintip pendapat-pendapat juga dari Bang Taufik ini yang juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR di DKI yang mungkin juga pernah bekerja bersama karena Anis adalah sekarang gubernur DKI begitu ya saya mengintip pendapat-pendapat Bang Taufik di berbagai artikel pemberitaan kalau kita lihat bahwa ini seperti kurang lebih mau kurang lebih sama ya memenjatuhkan nama seorang Anis dalam hal seolah-olah pendukungnya dari kelompok-kelompok yang seperti itu tadi yang disebutkan yang organisasi dilarang dan lain sebagainya ada kesan seperti itu mungkin bisa dijelaskan lebih detil maksudnya Bang Taufik ya gini saya kira saya setuju dengan Dedy tadi bahwa Anis itu saudara pribadi akan jauh lah dari apa yang akan dituduhkan kalau saya ikut saya mau melihat begini ada dua model dukungan yang dua hari berturut-turut yang pertama misalkan mengatasnamakan FPI palsu harusnya saya kira karena memasukkan identitas orang mestinya polisi langsung bertindak jadi kan cara-cara yang kotor yang mestinya udah gak boleh terjadi di Indonesia kemudian hari berikutnya kan itu terjadi yang di Dakara ada pengisaran bendera HTI itu juga harusnya segera ditindak ketika ada yang membawa itu kenapa gak ditindak kemudian akhirnya apa kan terkewak juga sebenarnya dia sempat dan bagaimana caranya bagaimana mungkin dia bisa mendukung Anies ini yang cara-cara kotor yang seperti ini udah gak boleh dilakukan lebih baik cobalah kalau memang kita mau mengedepankan gagasan ya silahkan depan gagasan dan kalau perlu ada dialog gagasan antara Agis dengan calon-calon lain jangan dilakukan dengan kempen-kempen yang seperti ini ini sebenarnya gini yang berwajib polisi harus segera menindak yang pertama kan memasukkan identitas yang kedua adalah mengibarkan bendera yang dianggap organisasi sudah dilarang saya agak agak aneh juga terkejut juga ketika misalkan hari pertama itu malah dikawal gitu ya dikawal gitu ya nah kan ini menunjukkan sesuatu yang kurang elok saya kira ya jadi saya harusnya sudah sudah lah dihilangkan politik-politik seperti itu itu cara-cara itu pasti terbaca jangan dikira nggak terbaca pasti terbaca cara-cara itu karena masyarakat sekarang sudah terkas sudah nggak bisa ditutup-tutup tapi bahwa itu justru bukan mau menambah elektabilitas Anis justru dia punya upaya punya keinginan mendowngrade Anis sendiri dugaan mau mendowngrade itu karena dilekatkan dengan bendera-bendera yang tadi dengan organisasi dilarang itu ya tapi Pak Tovik kalau perkembangannya sekarang kita lihat pada hari ini terutama ketika polisi menyatakan ini bendera Tauhid bukan bendera apa namanya terkait dengan organisasi yang sudah dilarang begitu ya Pak Tovik apakah Pak Tovik tetap menurut Pak Tovik harusnya tetap diusut walaupun itu bukan bendera organisasi terlarang menurut kepolisian yang harusnya diusut yang begitu-begitu saya kira harusnya diusut supaya besok-besok tidak terjadi lagi kan ini dua kali dua hari berturut-turut dan saya kira pemainnya sama itu-itu juga menurut saya hari pertama juga itu hari kedua juga itu gitu loh dan terbukti kan sekarang malah terkuat tuh siapa ini kemarin apa gitu loh kemudian rekam jejak yang bersangkutan apa gitu kan jadi jadi malah tambah menurut saya tidak membuatnya baik baik nah sekarang saya ke Mas Wili Aditya Mas Wili kalau kita lihat apakah mungkin secara umum kontestasi politiknya sekarang sudah mulai meningkat dinamikanya dan warnanya apakah akan seperti ini terus kira-kira menurut gambaran akan ada kampanye hitam dan lain sebagainya dari sudut pandang partenasi itu sendiri seperti apa ini berkaca kepada dua periode pemilu yang terakhir Mas Indra itu menjadi satu hal yang sangat apa ya sangat renyah sangat organik untuk kemudian itu dikonsumsi kita bisa lihat kita kan hidup dalam dua ekstremitas ekstremitas yang pertama adalah politik uang yang gila-gilaan lalu kemudian ekstremitas yang kedua adalah politik identitas yang sangat kental memang kita bisa melihat satu sisi antitesa dari politik uang itu adalah politik identitas orang dengan politik identitas bisa mengunci posisinya bisa mengamankan kursinya itu yang kemudian paling gampang yang dijual jadi proses itu yang dijadikan komoditas politik tentu bagi Indonesia itu menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya yang sangat riskan kalau itu dijadikan komoditas politik karena natifnya kita memang kita ini sebuah negara yang berbangsa-bangsa sebuah kesatuan yang benar-benar sangat rentan apa yang dipidatukan oleh Bung Karno 1 Juni itu kan kalau kita refleksikan kan dia proposenya kan kebangsaan dulu jadi kebangsaan Indonesia itu masih sebuah proses yang menjadi itu belum jadi jadi kalau itu diperdagangkan itu ya benar-benar mecah belah memporandakan sendi-sendi kebangsa kita nah sadar tidak sadar ini memang hukum hukum alam karena kita tidak coba keluar dari situasi yang ada tinggal pertanyaannya apakah kita akan terus-menerus bermain bukan hanya bermain api membakar rumah sendiri saya pesan Pak Surya terakhir mungkin ini ditegaskan di dalam tema Rakanas Partai Nasdem itu meneguhkan politik kebangsaan cuma kemudian untuk konteks Indonesia kalau kita masih melakukan hal-hal seperti ini apalagi dengan kalau ini sudah apa ya sudah yang dibilang oleh Bang Taufik tadi ini sudah dirty word secara sadar menggunakan double ini sudah mengeksploitasi politik identitas dan sekaligus melanggar hukum deklarasinya sendiri ya seperti yang dikatakan oleh Bung Deddy tadi ya yang penting itu ada barangnya lalu kemudian bisa dipiralkan lalu kemudian lahir asosiasi algoritmanya kemudian bekerja nah proses-proses seperti ini yang kemudian kalau ini dipertahankan oleh orang-orang tertentu untuk mengambil kepentingan-kepentingan sesaat saya yakin dia sedang benar-benar membakar rumah Pancasila dan Republik Indonesia membakar rumah sendiri ya kata Mas Wili tadi ya Mas Wili sebelum saya ke Mas Edu ya saya ingin lebih perdalam lagi ini kalau awam kan melihat mungkin perjalanan dua pemilu periode sebelumnya ya dua pemilu terakhir gitu bahkan diwarnai dengan beberapa pilkada ya terutama mungkin di DKI akhirnya publik kan terpersepsi oh ini permainan politik identitas ini ada yang membawa identitas tertentu entah itu identitas suku entah itu identitas agama untuk meraih kekuasaan dan lain sebagainya apa yang yang menjadi concern waktu itu kan seperti itu tapi yang untuk deklarasi kali ini itu seperti ada yang apa memframing kalau kita lihat karena setelah terkuat ternyata dibayar 150 ribu dukung tapi bukan untuk apa deklarasi tapi bukan untuk mendukung jadi mengesankan ada pelabelan disana tapi framenya masih politik identitas jadi kalau dulu kita berpikir calon ini kita mewakili identitas ini kurang lebih gitu ya sederhananya kemudian satu sisi identitasnya adalah ini tetap dengan ideologi dan lain sebagainya tapi yang sekarang terjadi itu kayaknya mau menunjukkan bahwa fenomena yang sekarang ini gambaran kedepannya sampai di 2024 terkesannya adalah identitas ini ini punya dia nih gitu loh identitas ini punya dia dia akan main dengan begini nah itu berarti tahapan penggunaan politik identitasnya sudah agak berbeda tapi masih rumah besarnya identitas dan ini apakah masih bisa disebut lebih jauh lebih berbahaya sebenarnya mas Willy iya itu kan stigmatisasi gini mas Indra kalau kita lihat ya otak kita tuh punya tiga lapisan otak reptil otak mamalia baru otak kristis publik menerima itu kan yang pertama sekali adalah impresi klarifikasi tadi yang dibilang oleh mas Indra sendiri polisi sudah katakan itu bukan bendera organisasi yang terlarang tapi cuma bendera organisasi bendera jihad itu gak penting karena proses impresinya sudah terbangun itu yang jadi otak reptil itu kenapa identitas itu gampang dicerna karena dia mengeksploitir otak yang paling elementer di dalam setiap manusia yaitu Islam Kristen Jawa luar Jawa mayoritas minoritas laki-laki perempuan jadi itu yang dieksploitir sedemikian rupa jadi orang sudah gak penting lagi klarifikasi mau polisi periksa mau polisi tangkap ah yang bodoh tein gitu itu udah stigma yang Mas Indra bilang itu sudah terbangun lalu kemudian direproduksi yang kedua baru kemudian proses ini meneguhkan oh ini loh kadron oh ini loh yang didukung oleh kelompok anu jadi ini kan proses kemudian meneguhkan asosiasi ingin melakukan konfirmasi jadi ini yang yang sebenarnya hal-hal yang benar-benar sedang bermain-main boleh aja orang melakukan dirty war banyak melakukan black campaign banyak kalau kita lihat dari variable-variable riset yang belakangan sebenarnya black campaign sudah gak efektif maka kemudian orang mulai bergeser dengan sosial media mereproduksi mengeksplitasi otak reptil itu dan kemudian membangun dia melalui sosial media dengan basis politik kebencian itu jadi sebenarnya yang ingin ditegaskan adalah kebencian yang tambah dalam selain kemudian peneguhan stigmatisasi yang Mas Indra bilang jadi kebencian ini loh teroris ini loh organisasi terlarang jadi kebencian ini yang secara sadar dikelola dan dimainkan sebagai ujung tomba jadi ada yang benar-benar memainkan politik kebencian ya basisnya adalah politik kebencian ini yang kita hindari jadi kita Mas Indra satu hal perbedaan itu kan hal yang negatif bagi kita di Indonesia kita bangsa yang bineka tunggal ika yang pluralis gitu ya narasi-narasinya kalau ini direproduksi di dalam momentum pemilih gini saya bertarung sama Mas Indra itu tanpa melibatkan satu dapil kan sama-sama jakin satu tanpa melibatkan identitas kan tidak banyak orang itu tapi kalau melibatkan identitas itu bisa bisa kampung bisa umat gitu jadi kan mobilisasinya akan akan jauh lebih masif dan lebih masal ini yang kita harus hindari yang kedua kebencian ini kemudian membuat polarisasi mas namanya pemilu itu kan pesta demokrasi harusnya kita membuat pesan-pesan yang benar-benar bergembira namanya pesta kenapa kita tidak menumbuh suburkan mereproduksi harapan sebanyak-banyaknya satu kita pasca pandemi apa sih harapan kita untuk lapangan pekerjaan untuk harga-harga yang lebih baik ini minyak goreng aja susah bagaimana kemudian kita sama-sama memberikan harapan untuk minyak goreng gak mahal tidak ada yang kemudian mau keluar secara kreatif membangun narasi-narasi ini ini politik identitas politik kebencian politik otak reptil itu adalah politik yang paling primitif itu kebodohan kemalasan yang tinggal dihadirkan begitu saja nah padahal politik sesungguhnya adalah medan rekayasa sosial medan pertarungan dimana manusia mengeluarkan ide-ide kreatif yang kemudian melampaui hal-hal yang identitas dalam dirinya begitu mas Indra oke nah mas jadi kalau saya sekarang ke mas jadi ketika kita setelah dua pemilu terakhir diwarnai yang disebut dengan apa yang namanya politik identitas dan lain sebagainya kemudian kita berusaha keluar dengan narasi-narasi hindarkan karena ada di hilirnya ada akibat yang disebut polarisasi polarisasi yang kemudian residunya juga mungkin masih dirasakan hingga sekarang masih kita temukan berseliweran gitu ya di sosial media kita ini kata-kata yang disebut mohon maaf ada istilah kadrun ada istilah kemudian cebong itu masih berseliweran gitu kurang lebih residunya masih ada ketika narasi yang ingin kita bangun sebagai sebuah bangsa itu adalah apa namanya menghindari politik identitas menghindari menutup luka yang disebut polarisasi tadi tetapi di satu sisi ketika muncul seperti ini masih menganggap ada satu sisi berada di pihak sana satu sisi berada di pihak sini satu sisi disebut di kanan satu sisi disebut di kiri bahkan melebelkan pihak tertentu seperti itu artinya apakah inilah tantangan paling besar di politik 2024 Mas Yedi ya sebetulnya kalau kita merujuk pada orientasi politiknya sendiri begitu ya politik identitas itu tidak masalah Mas Indra karena sebenarnya politik identitas itu kan mengacu bagaimana pilihan-pilihan politik itu disandarkan pada kesamaan primordial artinya misalnya seseorang muslim kemudian mempromosikan tokoh muslim itu disebut politik identitas dan tidak masalah demokrasi elektoral kita memberikan akses terhadap itu yang jadi masalah adalah politik sektarianism sebetulnya artinya politik yang menganggap satu golongan itu jauh lebih baik dibandingkan golongan yang lain sehingga untuk memajukan kelompoknya dia bertarung dalam tingkatan wacana makanya kemudian muncullah sesuatu yang kadang-kadang itu tidak bisa disandarkan pada tokoh musuh ya misalnya saja sekarang Anies tiba-tiba disandarkan dengan kelompok pro-khilafah Anies disandarkan dengan kelompok yang radikal itu kadang-kadang kita tidak menemukan link and match dengan Anies di DKI Jakarta saja misalnya dalam kompetisi pilkada yang lalu untuk di ibu kota sejak awal isu-isu sektarianism itu justru dihembuskan oleh pihak lawan Anies itu sudah mendapatkan namanya apa namanya pelekatan stereotype menjadi kelompok-kelompok yang mungkin waktu itu didukung oleh FPI misalnya FPI lalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal dan segala macamnya kelompok yang keras terhadap kelompok yang minoritas di DKI Jakarta tetapi dari data survei apakah itu yang memenangkan Anies Baswedan sama sekali tidak sejak awal sejak awal survei dilakukan untuk menuju pilkada DKI Jakarta elektabilitas tertinggi selalu pada Basuki Cahaya Purnama kepuasan publik terhadap Basuki Cahaya Purnama selalu tinggi lalu kami termasuk juga di Ipo begitu ada pemilihan kami ada yang namanya kuikon sekaligus exit pool nah di exit pool ini Mas Indra yang menarik sejak kapan perubahan pilihan dari responden itu yang tadinya tingkat kepuasannya tertinggi ada pada Basuki Cahaya Purnama tiba-tiba beralih pada Anies 72% menyatakan bahwa perpindahan atau pergantian pilihan itu sejak debat kandidat pertama artinya apa artinya isu-isu yang dianggap sebagai isu sektarianism tadi saya mengganti identitas dengan sektarianism ya itu rupa-rupanya tidak berhasil untuk memenangkan lawan Pak Taufik melihat apa yang sudah menimpa ya kurang lebih nama Anies Baswedan paling tidak nama Anies diangkat diusung tetapi sebenarnya kemudian terkesan dilabelkan atau disterotipkan dengan kelombok-kelombok yang tadi disebut dilarang dan lain sebagainya apakah mungkin karena kalau kita lihat berbagai survei kan nama Anies selalu berada di tiga besar itu ya dalam berbagai survei apakah seperti ini akan mungkin saja menurut Pak Taufik akan berkelanjutan karena kalau kita lihat setelah kemarin ada peristiwa itu kan di berbagai akun sosial media tanpa harus saya sebutkan akun-akun tersebut itu juga langsung diamplifikasi secara besar dikesankan secara besar seperti itu kondisinya begitu bahwa kemudian ada klarifikasi dari mungkin kepolisian atau penjelasan-penjelasan selanjutnya seperti yang disinggung Bung Wili akhirnya seperti memang itu tidak menjadi terlalu penting lagi karena stigma atau persepsi itu sudah yang penting melekat dan menjadi konsumsi di sosial media Pak Taufik ini ya saya melihatnya gini Pak ini kan dibangun sejak kekalahan pemilihan Bumro DKI Jakarta andaikan Anies yang kalah saya kira tidak ada tidak ada soal yang disebut dengan politik identitas ini kan mereka yang menempelkan dan kalah itu dan coba kita perhatikan orangnya itu juga sejak Belkada sampai dengan hari yang kemarin tadi Anies sebutkan bahwa ketika ini dilakukan kemudian langsung bukan main itu akun-akun itu terus memproduksi dan saya kira kita sepakat lah ya bahwa ke depan kita sudah hilang nah bagaimana cara menghilang saya kira enggak kalau mereka pasti akan terus karena melihat lektabilitas Anies yang belum ngapa-ngapain terus masuk dalam lingkaran Anies enggak punya partai enggak ngapa-ngapain nah yang tumbuh relawan-relawan yang tumbuh itu adalah organik orang yang simpatik nah tiba-tiba muncul yang seperti ini saya ingin mengatasi bahwa sebaiknya kalau kita mau menutup soal ini maka seluruhnya punya tanggung jawab aparat punya tanggung jawab kemudian yang begini ini harusnya kan udah dilakukan tindakan kenapa dibiarkan terus-menerus akhirnya berkembang terus bayangkan ini udah hampir lipat tahun berkembang seperti ini dan itu tidak sadar-sadar bahwa melepelkan itu pada Anies adalah sesuatu yang keliru enggak ada bakat untuk itu saya kira semua kalau orang kenal Anies orang akan mengatakan sama dengan saya enggak ada bakatan begitu yang kedua berikutnya saya ingin mengatakan begini ke depan seluruhnya saya kira bangsa ini harus sepakat bahwa gelaran kampanye-kampanye kotor cara-cara kotor cara-cara yang kurang berakal itu dari sekarang harus sudah dihentikan saya kalau sama-sama kita lakukan berhenti tapi kalau enggak terus-terus sampai pada satu ketika misalnya Anies tidak dapat kereta berhenti itu saya berani menjamin seperti itu gitu loh maksudnya kalau tidak dapat kereta itu maksudnya tidak ada partai yang mengusung begitu ya mengusung enggak ada lagi orang begitu jadi jadi memang sengaja menyasar nama Anies itu apapun caranya maksudnya kali ini begitu ya Pak Taufik kenapa dia dia belajar dari peristiwa kegadaan dikai dan ini kan orangnya enggak jauh itu 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 juga ini saya kira sebenarnya bisa berbahaya untuk bangsa ke depan ini kan yang menumbuhkan perpecahan harusnya semua seperti itu dan segera dilakukan tindakan-tindakan terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini bayangkan aja yang punyanya yang asli mengatakan saya enggak yang organisasi itu sendiri ya sudah ngomong enggak kan pemalsuan yang kedua biasanya pemalsuan itu enggak akan sempurna contoh waktu hari pertama itu ya rasanya kalau kita lihat rekam jejak misalnya FPI itu jarang sekali perempuan masuk dalam kerakan itu ini ada perempuan pakai celana jean kemudian selesai timo jelibatnya dibuka gitu-gitu nah ini kan terkuak sendiri pada akhirnya ada pengakuan lagi dibayar sekian kemarin juga begitu sudah lah stop lah saya ingin mengajak kawan-kawan yang sampai dengan hari masih berpikir begitu untuk menghempaskan Anies dari persaturan politik 2024 insya Allah Anda tidak akan tercapai cita-cita Anda karena ada labeling anies itu tidak ada bagaimana tadi saya setuju bahwa Anies dari para Madinah para labelnya tidak ada radikal jamannya Nurholis Majid itu para Madinah itu paling saya kira paling liberal itu udah gitu dia sekolahnya di Amerika jadi rasanya agak jauh menempelin itu itu yang saya kira menempelkan sesuatu yang keliru ya oke Bang Willy ini kan kita tidak bicara tentang bagaimana toko si A toko si B atau toko si C apalagi terkait dukung-mendukung belum lah ya dukung-mendukung soal ke 2024 bagi politisi pun mungkin belum tapi yang ingin kita bahas dan jadi concern media terutama medcom.id sekarang ini bagaimana kemudian kita bersama-sama tadi untuk menghindari yang namanya politik sektarian kalau dari istilah Mas Dedy yang populernya di luar disana disebut politik identitas walaupun mungkin secara keilmuan artinya berbeda sebenarnya itu Mas Dedy ya dan bagaimana menghindari polarisasi yang residunya terasa sampai sekarang di berbagai grup whatsapp sampai terjadi permusuhan antar keluarga permusuhan antar teman itu kan kita tidak menginginkan itu terulang di 2024 ya nah narasi seperti apa ketika saya menarik mendengar pidato Pak Surya Palo begitu ya ketika mindset kita masih mengingat atau menyebut si A tetap berada di sebelah sana si B tetap berada di sebelah sini maka silahkan pilih si A atau si B begitu ya maka jurang polarisasi itu masih akan terus dalam dan terkait mungkin dengan cara atau apa namanya cara yang sudah dimodifikasi berbeda begitu loh Mas Wili nah ini kan berbahaya ke depan yang dimaksud menegukan politik kebangsaan tadi akan seperti apa secara realnya Mas Wili ya saya sepakat dengan Mas Indra ini bukan perkara tokoh tertentu atau figur tertentu faktualnya itu keresahan itu tidak hampir di semua level terjadi jadi faktualnya bukan hanya Jakarta jadi yang dibilang oleh Bung Deddy tadi Jakarta hanya karena dia dalam luputan banyak media dalam pandangan semua mata maka kemudian dia menjadi sangat prominent tapi faktualnya itu terjadi saya kita bisa lihat di 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 level pilek pilkada apalagi pilpres itu itu ekstrim dunia ini bergerak secara ekstrim Bung Indra satu antitesa dari politik uang yang sangat liberal yang sangat banal itu adalah politik identitas karena politik identitas tidak butuh hal yang banyak-banyak cukup dia bilang eh lu keluarga gua lu satu agama sama gua gua lahir di sini kita satu marga dah lu pilih gua itu itu faktual kok gak bisa di gak bisa dibantah ada sekarang sebuah sosial proyek yang dikembangkan di Amerika post Trump mas Indra yaitu bagaimana di match yang ditimbulkan dari eksploitasi politik Donald Trump itu 10 tahun itu masyarakatnya dalam kurun 10 tahun itu benar-benar rusak walaupun Donald Trump cuma berkuasa 4 tahun itu dirasakan dan menjadi konsisten kolektif konsisten kesadaran kolektif di masyarakat Amerika nah sekarang kita enggak kita punya kesadaran kolektif ke kegalauan ada ke apa ya keresahan ada tapi kemudian sebuah proses untuk menjadikan ini common value common project itu enggak ada kita terbiasa berkompetisi tapi untuk kemudian melatih pasca kompetisi itu saling berkolaborasi itu Muinra saya ingin kasih catatan yang paling luar biasa adalah bergabungnya seorang Prabowo Subianto ke dalam kabinetnya Jokowi tidak ada kemudian narasi yang bisa direproduksi sebagai sebuah narasi yang rekonsiliasi dan kemudian cebong kampret kadron itu sudah selesai tidak ada akhirnya dia seperti air pantarai dia kemudian menemukan figur baru dia selalu mencari figur baru jadi politik identitas itu seperti ular harus ada pawangnya kalau enggak dia patok sembarang orang aja tuh nah pawangnya apa pawangnya adalah ya tadi yang Bung bilang kebangsaan bahwasannya Indonesia Indonesia ini sangat rentan ringkih kalau kita memperdagangkan mentransaksikan itu jadi itu yang menjadi catatan saya saya berangkat dari pengalaman atau mungkin tren politik seperti yang ada yang ada di singgung tadi ya di Filipina begitu artinya ada peran yang besar juga di sosial media memberikan narasi yang jauh berbeda dengan semangat politik kebangsaan misalnya karena kalau seperti ini Mas Wilih saya mau masuknya gini ketika semua menuju mau hilangkan polarisasi dan sebagainya tapi di satu sisi ada yang namanya kanal lain yang disebutkan disebutkan disini adalah sosial media lalu kemudian disitu ada akun-akun yang mungkin lazim sekarang disebut sebagai buzzer gitu ya baik dari sisi A ataupun sisi B yang sepertinya merawat agar ini tetap terpolarisasi gitu maksudnya nah ini ini bagaimana Mas Wilih ngeliatnya ini kemudian kan seperti yang saya tanyakan dari Pak Taufi ketika itu sudah menjadi sebuah peristiwa deklarasi yang seolah-olah mendukung tapi kemudian ada pelabelan atau stereotyping terhadap figur tertentu maka itu kemudian sudah rame langsung semuanya itu di sosial media dengan narasi-narasi seperti itu oh berarti oh berarti kelompok ini stereotype-nya ini udahlah walaupun penjelasannya apapun itu nanti yang penting masuk dulu pada orang yang membuka sosial media oh ini nih dan lain sebagainya begitu Mas Wilih ini yang bagaimana mencegah ini kira-kira kita ginilah menebarkan hal yang buruk dengan kebencian itu lebih gampang daripada mengajak orang kepada proses kebaikan tapi kalau kita kemudian langsung polarisasi kan itu kan lebih gampang gitu sementara mengajak orang ah ini narasi jadul ini kata orang ah lu persatuan-persatuan apa ini nah ini tantangan ini yang luar biasa jadi memang untuk untuk kemudian keburukan kebencian itu lebih lebih cepat dikonsumsi yang sementara kita mah suka gak suka senang-gak senang dia menemukan momentumnya di saat pemilu gitu jadi kompetisi itu kemudian benar-benar mengeksploitasi atau bahkan ya menjadikan manusia bagaimanapun mengeluarkan semua otak kotor dan otak cerdasnya di saat yang bersamaan iya kan dia mengeksploitasi itu bagaimana otak ya otak apa otak jahannam atau apalah kita rasakan itu untuk kemudian bagaimana meraih kemenangan gitu karena tapi kalau ke arahnya ke sana kan berarti perlu adanya apa yang namanya sebut pengorbanan berarti Bang Will kayaknya agak gak mungkin ya pengorbanan itu dalam kontestasi seperti ini itu kalau tadi disinggung Bang Will kemenangan seperti menjadi Tuhan poinnya adalah dialog jadi saya melihat perbedaan itu keniscayaan perbedaan itu hal yang sunatullah given gitu tapi Tuhan juga atau bukan Tuhan alam juga ciptakan kita sebuah instrumen berdialog berbeda pikiran tadi yang dibilang oleh Bung Deddy sektarianisme itu Indonesia lahir dari perbedaan spektrum ideologi yang sangat luar biasa tapi bisa menerima satu sama lain karena ada dialog untuk kemudian tidak mengaku dirinya paling benar tidak mengaku kelompoknya paling hebat jadi Mas Indra kita tidak hanya sekarang sibuknya kan kasak kusuk berkonspirasi bagaimana menjaga si A bagaimana membusukkan si B tadi kata Bang Taufik dan Bung Deddy tadi tapi kemudian mengembangkan dialog satu sama lain itu tidak terjadi jadi apa yang harus kita bangun adalah dialog di semua level ya elit-elit nya harus saling berdialog publiknya juga harus saling berdialog sehingga kemudian kulturnya harus lebih cair dan lebih bisa saling menerima satu sama lainnya jadi saya sangat optimis kalau kita harus terus menerus sacrifice pentingnya sacrifice itu menjadi backbonenya tapi dialog lah yang kemudian menyambungkan menjadi titik sambung dari satu bidang ke bidang yang lain dari satu orang ke orang yang lain dari satu kelompok untuk kelompok yang lain sehingga dia menemukan sebuah positioning Mas Indra jadi bridgingnya adalah dialog oke kita bicara pada akhirnya nanti tentang bagaimana politik yang sehat kontestasi yang sehat di 2024 nanti ya Mas Dedy mungkin Mas Dedy bisa memberikan ini kita masuk di segmen penutup kesimpulan memang kita berangkat dari konteks peristiwa Anies disitu disebut ada kesan stereotyping supaya kita tidak berlanjut jangan sampai ada juga stereotyping ke tokoh-tokoh yang lain maksudnya ya ke tokoh-tokoh yang kemungkinan besar punya kans menjadi calon pemimpin bangsa ini ke depan tetapi lebih kepada bagaimana terlihat gagasan-gagasan yang luar biasa yang kemungkinan akan disumbangkan tokoh tertentu begitu silahkan Mas Dedy ya saya kira ada yang hilang dari kesadaran kolektif kita berbangsa dan bernegara ini yaitu perasaan bersama termasuk juga perasaan untuk memiliki tujuan yang yang kira-kira itu tunggal yaitu kebersamaan dalam konteks politik sektarianism disebut sebagai politik komunitarianis atau dalam bahasa Nasem adalah politik kebangsaan tadi itu nah politik hari ini itu dianggap oleh sebagian besar anak bangsa itu sebagai tujuan nah itu persoalannya makanya konflik seteru kemudian saling melakukan propaganda saling menjatuhkan itu sudah menjadi komoditas yang tadi kemudian bisa saja menjelma sebagai industri oke Pak Taufik kita bumikan konsep-konsep besar tadi pada kenyataannya kalau masih ada buzzer masih ada istilah cebong kampret kadron dan lain sebagainya apakah realistis 2024 bersih dari hal-hal seperti politik kotor atau dirty war tadi yang sudah pernah disinggung Mas Wira tadi kira-kira gini harusnya sudah selesai itu urusan percebongan urusan perkampretan harusnya sudah selesai kenapa tadi kan disampaikan bahwa dengan jiwa besarnya Pak Prabowo masuk ke dalam ini kan menarik Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan kemudian jangan lupa Pak Anis itu dulu bagian dari pemerintahan yang sekarang kalau itu itu disadari secara secara hati nurani yang lurus jadi lagi begitu dan saya harapkan para para baser-baser itu sebaiknya mari kita berpikir untuk pentingan pasalah gitu ya bahwa 2024 momentum kita untuk bangkit kenapa karena sekarang ini kan kita baru saja berhadapan dengan COVID gitu karena itu kekuatan bersama itu menjadi utamanya terima kasih oke baik mas Willy silahkan mas Willy bagian penonton mas Willy ya media hadir itu selalu memiliki dua sisi sisi baik dan sisi gelap kalau selama ini sosial media banyak dieksploitasi untuk kemudian terjadinya yang dinamakan post terus itu terjadinya hal-hal yang lebih destruktif kenapa dengan hal yang sama kita tidak memiliki common project secara sadar untuk kemudian menggunakan hal tersebut untuk kemudian membangun sebuah peradaban juga sama-sama kok kalau orang menggunakan algoritma untuk memecah belah untuk mereproduksi politik kebencian kita juga harus bisa menggunakan algoritma untuk politik kebaikan satu itu yang kedua menjawab Dedy tadi ini gak hanya menjawab orang per orang atau pemangku kebijakan itu itu narasi jadul di zaman seperti sekarang kita butuhkan kolaborasi sekecil apapun setetes air sebutir pasir orang yang digunung orang yang di kampung orang yang di kota semua memiliki peran dan bagaimana saling berkolaborasi ini zaman kolaborasi ini bukan zaman instruksi bukan ini zaman saling bergotong royong untuk bagaimana kita ensin jadi saya melihat kolaborasi mengembangkan satu sama lain semua aktor semua kelompok harus memiliki konsisnya yang sama harus memiliki tidak hanya bisa taken for guaranteed oh lu punya jabatan lu yang kemudian harus menyelesaikan ini enggak saya enggak percaya itu enggak ada itu yang bisa bim salabim abrakadabra gitu enggak jadi tanggung jawab kolektif kita sebagai warga negara yang sadar kita yang harus memulainya itu mas Indra terima kasih terima kasih mas Willy mas Jedi pak Taufik atas waktunya kali ini ya di dalam diskusi yang cukup hangat diskusi yang semoga menjadi wawasan baru bagi kita semua sadarnya kebersamaan kebangsaan hindari juga sudah yang namanya politik kebencian sektarianism kemudian mungkin juga politik identitas yang tidak produktif tadi semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dan yang menonton terima kasih salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu tadi diskusi kita kali ini di akhir pekan kali ini dalam crosscheck di kanal youtube medcom.id terus saksikan crosscheck setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa medcom.id a part of Media Group Network